Penjarakan Mak, permintaan terakhir siswa SMP meninggal usai dihukum guru skuad jam 100 kali. Kematian siswa SMP Negeri 1 STM Hilir Deliserdang, Sumatera Utara berinisial RSS-14 diduga setelah dihukum gurunya skuad jam 100 kali menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban. Kini, Ibunda Korban Yuliana Padang mengatakan akan membawa kasus kematian anaknya ke jalur hukum. Keputusan itu dikatakan atas permintaan terakhir korban sebelum mengembuskan napas terakhirnya. Yuliana mengaku mendapat permintaan terakhir dari anaknya agar memenjarakan gurunya berinisial SWH. Diketahui, SWH merupakan guru agama Kristen di SMP Negeri 1 STM Hilir yang menghukum korban skuad jam 100 kali. Mak, kakiku sakis sekali. Mak, penjarakanlah guru itu. Mak, biar dia jangan biasa begitu. Sekata Yuliana menirukan ucapan anaknya, Jumat 27 September 2024 dilansir dari tribunews.com. Menurut Yuliana, anaknya sempat merintih kesakitan atas perlakuan gurunya tersebut. Beberapa jam setelah korban meninggal, Yuliana langsung mendatangi polsek talun kenas yang berjarak kurang lebih sekitar 3 km dari rumahnya untuk membuat laporan. Namun, laporan gagal dibuat karena dirinya tak bersedia jasad RSS dibongkar untuk dilakukan proses autopsi. Lantas, Yuliana malah disuruh membuat pernyataan tidak bersedia dilakukan autopsi. Surat itu pun akhirnya disetujui dan ditandatangani Yuliana akibat dirinya tidak paham mengenai proses hukum yang harus dilakukan. Meski sempat tak jadi membuat laporan dan menandatangani surat pernyataan tak autopsi, dirinya akan tetap membuat laporan lagi. Ia tak ikhlas kepergian anaknya akibat dugaan dihukum skuad jam 100 kali oleh gurunya.